Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Ini lagi bikin event ya, 50 juta untuk dibagikan 30 orang Hanya bikin kue kering dan kue basah Ayo teman-teman semuanya ikutan, jangan sekelewatan Oke, lanjut kita memasak Nah teman-teman saya punya sekelompok Ada bakso, daun bawang, daun fledry, kol, buncis, wortel, kentang, dan tomat penyedap rasa Nah ini bakso sapi ya Saya mau bikin apa? Teman-teman udah tau ya, ini bikin sopan Oke, lanjut kita mau potong bahan-bahannya dulu ya Ini kentang kita potong Nah, ini kita potong kotak aja ya Dan ini wartel juga kita potong Kecil aja, gak usah besar-besar Jadi sewaktu masukkannya Bersamaan semua Bisa sama-sama mateng ya Ini air 1500 ya Sudah mendidih, saya masukkan dulu Kentang water Kentang water Bakso Ini bakso gak saya potong-potong Kalau mau dipotong juga boleh? Enggak juga boleh ya Kita bela-belah tiga juga boleh Belah tipis-tipis Ini karena bakso-nya saya masukin banyak Nah, gak oke Lanjutnya Sayur yang ini kita potong ya Tomat kita belah empat Atau belah delapan Oke Nah, ini buncisnya Kita potong pendek-pendek aja begini Ini sok ala abang-abang ya Abang sayur Ini racikan abang sayur Yang kita beli satu bungkusnya cuma berapa ribu aja ya Nah, ini polnya kita potong juga Di dalamnya ada yang kering ya Ada yang kering kita buang Ini daun bawang seledri Langsung kita potong Penyedapnya saya satu bungkus Mau rasanya yang sapi juga boleh ya Merita bubuk setengah sendok teh Bawang putih goreng Bawang putih goreng tadi satu sendok teh ya Bawang gorengnya saya pakai disini Dua sendok teh Nanti sudah matang Baru kita tambahkan lagi ya Oh ya, garam belum saya masukkan Saya disini tambahkan garam Satu sendok teh Kalau kurang boleh tambahkan Saya tambahkan minyak bawang putih Dua sendok makan Ini kentang sudah matang Wartel sudah matang Saya masukkan ini sayurnya ya Tomat Dan yang lainnya ini saya masukkan Kol Bungcis Saya masukkan Daun bawang Masukkan sekalian Karena daun bawangnya bukan potong yang halus ya Kalau potong yang halus kita Terakhir masukkannya Akhirnya pas ya Seribu lima ratus cukup Untuk Satu Resep ini Nah biasanya Ini bakso nya orang potong tipis-tipis ya Kita potong Gak usah dipotong juga boleh ya Ini Alec gak bisa makan ya Alec gak makan ya Alec juga udah pergi Jadi gak mencicipin sayur Oke kita tunggu dia mendidih Sudah matang Gampang ya Gampang dan cepat Ini pekerjaan males Untuk salapan pagi Suuuh Mantap banget Minum Makannya Angat-angat gitu ya teman-teman ya Nah ini sekarang sudah matang Sudah oke Kita tinggal taburkan lagi Bawang gorengnya Yang banyak Mantap mantul Oke Matiin api Angkat Nah teman-teman Ini sudah selesai matang Dan Alec gak makan Sudah selesai sampai disini ya Dan teman-teman jangan lupa Untuk subscribe Like dan share Oke Tunggu menu ini selanjutnya Terima kasih